Jawa Barat Satu tas mang tahun-tahun katek, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Nebraken, dina tahun 2020 obligasi daerah bakal diperdalkan. Ridwan Kamil Ngerong Kiwari prak-perakan medalkan obligasi daerah gesninjak hambalan finalisasi selesai jina pangrojong di parlemen. Lian Tieta Dirina Bogatarget, sawatara proyek anubakal ditatawarkan dina obligasi daerah Jawa Barat, Nyeta Long Rapid Transportation atau LRT di Nawidang Transportasi, Jeng Rumah Sakit di Nawidang Kesehatan. Masih Cekri Duan Kamil, nilai obligasi daerah hanubakal dipedalkan dina tahun iya, ngahontal mang ratus-ratus miliar. Saya senangnya kecil dulu, yang penting jadi, nanti tahap duanya pasti menikuti dengan yang lebih besar dan lebih strategis. Nilai? Dan di sini belum ada? Ya, semua di ratus miliar. Tahun ini Pak, sudah bisa? Ya, sudah pagi tahun ini, mudah-mudahan. Pak, proyeknya apa? Apa lagi? Proyeknya apa? Yang mobilitas di darah ini? Ada LRT di bidang transportasi, ada rumah sakit di bidang kesehatan. Itu dua yang konkret yang bisa kita ukur. Sejoroning itu anggota Dewan Komisioner OJK, Ahmad Hidayat Ngecesken, obligasi daerah mengerupa instrumen alternatif pembiayaan anu kawilang HD, bikin ngarojong temuh na ekonomi daerah. Dirna miharap Jawa Barat bakal jadi Provinsi Munggaran, anu medalkan obligasi daerah. Dana di depan secara penuh, kemudian kita cicil melalui alimpian kita. Tentu ini harus bercadakan dengan DPRD, dan kerjasama dengan DPRD, sehingga itu diperoleh kesepahaman bahwa OJK ini memang perlu dan bermanfaat kepada masyarakat yang akan memilih, tapi kepada pemerintah yang akan menerbitkan OJK ini. Kiwari Lianti, Jawa Barat, sejumlahing Provinsi Disakuliah Indonesia Anubogara Rancang yang bakal medalkan obligasi daerah di antara Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Riau, Bali, Sumatera Barat, Jeng Banten. Budi Hartati, Bandung TV